Beralih ke informasi lainnya, saudara warga Kota Palu menyerbu penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di lokasi pasar murah yang berada di lapangan terbuka di kawasan Jalan Tangkasi, Kecamatan Palu Selatan, Jumat Siang. Dalam pasar murah ini, tabung gas tersebut dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp16.000 per tabung. Ratusan warga mendatangi pasar murah yang berada di Jalan Tangkasi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Selain membeli bahan pokok, warga juga menyerbu tabung gas LPG 3 kg. Dari pantauan tim liputan TVRI Sulawesi Tengah, satu persatu warga datang membawa tabung gas LPG 3 kg untuk ditukarkan di pasar murah ini. Bahkan warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan gas bersubsidi tersebut yang dijual sesuai harga eceran tertinggi atau head yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp16.000 per tabung. Untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, warga wajib menunjukkan KTP serta katuk keluarga untuk memastikan pembeli gas LPG merupakan warga Kota Palu. Dalam pasar murah ini, setiap warga hanya bisa membeli maksimal 2 tabung. Bisa menolong, bisa menolong, bisa menolong, dapat gas kakak sudah mahal di pasar, pokok ini bisa menolong, yang adanya pasar murah ini bisa menolong. Pasar murah yang digelar dalam rangka hut Kota Palu ini menyediakan sekitar 530 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi untuk warga Kota Palu yang ingin membeli sesuai harga eceran tetap. Selain tabung gas LPG, di pasar murah ini warga juga dapat membeli kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang relatif murah.